Malam itu, sebenarnya Hannah Cornelius hanya berniat mengantarkan sahabatnya Jacqueline pulang, tetapi keduanya diculik dan dipaksa melakukan perjalanan maut. Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh mengenaskan dari masalah kejahatan terhadap perempuan yang banyak terjadi di Afrika Selatan. Kasus hari ini adalah permintaan dari sahabat weekly Indah Francisca 3161. Mari kita simak bersama kasusnya. Hannah Cornelius lahir pada tanggal 12 Februari tahun 96 di Afrika Selatan. Dia adalah putri sulung dari pasangan Willem dan Hannah Cornelius. Hannah punya seorang adik laki-laki yang menderita autisme. Ayahnya adalah pegawai pemerintahan dengan kedudukan tinggi, sedangkan ibunya adalah pengacara. Hannah dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan dan serba berkecukupan. Mereka tinggal di kota Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Hannah mewarisi kecerdasan ayah dan ibunya. Prestasi akademisnya selalu memuaskan. Setelah lulus SMA, Hannah melanjutkan pendidikan ke universitas yang berada di kota Stellenbosch, mengambil jurusan Humanitarian. Sejak kuliah, Hannah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan memilih ngekos di asrama putri dekat kampusnya. Neneknya mewariskan mobil VW City Golf warna biru kepada Hannah untuk digunakan sebagai alat transportasi. Hannah punya banyak teman di kampus berkat kepribadiannya yang hangat dan menyenangkan. Salah satunya adalah Cheslin Mars, mahasiswa jurusan teologi yang jadi sahabatnya. Pada pukul 2 lewat 23 menit dini hari memasuki hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2017, Hannah memberi Cheslin tumpangan pulang setelah semalaman mereka hangout bersama teman-teman lainnya. Sesampainya di apartemen Cheslin, Hannah memarkirkan mobilnya sebentar, bermaksud hendak melanjutkan obrolan serunya dengan Cheslin di dalam mobil. Tetapi baru beberapa menit ngobrol, di ujung jalan muncul 4 laki-laki berjalan kaki ke arah halaman di mana mobil Hannah terparkir. Keempatnya adalah gerombolan perampok yang sering menyerang wanita di jalanan. Mereka adalah Vernon Whitboy berusia 33 tahun, Geraldo Parson berusia 27 tahun, Eben Van Nieburg berusia 28 tahun, dan Naswil Julius berusia 29 tahun. Kamera CCTV sebuah toko tepat di sebelah apartemen merekam keempatnya melintas sambil terus menoleh ke arah mobil Hannah, kemudian menghilang dari tangkapan kamera. Ternyata mereka berjalan memutar dan muncul lagi dari sisi lain gedung. Pada pukul 3 lewat 32 menit subuh, keempatnya terekam mengepung mobil Hannah dan memaksa masuk sambil menodongkan sajam dan obeng. Karena panik, Hannah dan Cheslin menuruti kemauan mereka. Cheslin dipindahkan ke kursi belakang sementara Hannah tetap di depan dihimpit di antara dua pelaku. Di dalam mobil, mereka merampas seluruh barang berharga milik Hannah dan Cheslin. Di antaranya ada tas, dompet, ponsel, anting, dan ransel. Setelah selesai merampok, Nashville Julius memutuskan untuk turun dari mobil, sedangkan tiga temannya yang lain melanjutkan aksi mereka menculik Hannah dan Cheslin dengan mengendarai mobil Hannah. CCTV di sebuah pom bensin merekam mobil VW City Golf warna biru saat berhenti di sana pada pukul 4 lewat 30 menit subuh. Hannah sempat rekam duduk di kursi depan. Vernon Whitboy kemudian masuk ke minimarket hendak menarik uang tunai dari ATM menggunakan kartu debit milik Cheslin. Rencananya mereka akan membeli narkoboy dengan uang itu. Tetapi transaksi gagal bahkan kartu ATM terblokir karena Cheslin memang sengaja memberikan nomor PIN yang salah. Para pelaku mengamuk dan langsung memindahkan Cheslin dari kursi belakang ke dalam bagasi mobil. Selama insiden itu terjadi, Hannah berusaha tetap tenang dan hanya menatap lurus ke depan. Ketiga pelaku kemudian berkendara menuju ke area terpencil untuk memberi pelajaran pada Cheslin yang menipu mereka. Sesampainya di sana, Cheslin dipaksa turun kemudian diperintahkan untuk berbaring di atas tanah. Saat itu Cheslin berpikir kematian sebentar lagi akan datang menjemputnya. Dia pun menutup mata untuk berdoa. Tak lama kemudian, para pelaku mengangkat bata yang mereka temukan tak jauh dari sana dan mulai mengayunkan bata itu berkali-kali ke kepala Cheslin. Pemuda itu mendadak terdiam tak bergerak seolah kehidupan sudah meninggalkannya. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Cheslin dan pergi bersama Hannah. Melihat Cheslin tidak ada bersama ketiga pelaku, Hannah berpikir sahabatnya pasti sudah dihabisi. Hannah kemudian memohon-mohon agar dibebaskan. Dia bersedia melakukan apa saja agar nyawanya selamat, bahkan menawarkan dirinya untuk melayani mereka. Tentu saja, ketiga kriminal itu menerima tawaran Hannah dan langsung bergiliran menggarapnya di sebuah lahan paintball yang kosong. Setelah puas, Hannah dipindahkan ke dalam bagasi. Kemudian mereka berkendara ke sebuah jalanan sepi di area perkebunan anggur Norhuk, di mana mereka berniat melepaskan Hannah. Tetapi ketika bagasi dibuka, Hannah menolak keluar dan sekuat tenaga bertahan di dalam bagasi. Perlawanan Hannah ternyata justru membuat ketiga pelaku jadi kesal. Eben van Nieburg yang kehilangan kesabarannya langsung menghujamkan sajam ke leher Hannah hingga menderita cedera parah. Setelah itu, mereka membaringkannya di ladang terpencil. Salah satu pelaku menemukan batu besar seberat 40 kilo, mengangkatnya dan menjatuhkannya tepat di atas kepala sebanyak dua kali hingga Hannah seketika meninggal dunia. Setelah itu, mereka pergi dari lokasi, mengendarai mobil Hannah. Paginya, keajaiban terjadi. Cheslin Mars yang mengalami cedera parah ternyata belum meninggal dunia. Saat tersadar, Cheslin segera meminta bantuan warga setempat untuk melaporkan penculikan dan penyerangan yang dialaminya semalam. Cheslin juga melaporkan tentang sahabatnya Hannah Cornelius yang dikira masih bersama ketiga pelaku. Kemudian, Cheslin mendengar kabar duka bahwa Hannah sudah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan oleh warga sekitar perkebunan anggur dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan informasi dari Cheslin, diketahui para pelaku mengendarai mobil VW warna biru milik Hannah. Pihak kepolisian segera melakukan pencarian berdasarkan informasi tersebut. Sekitar pukul satu siang, Vernon Whitboy, Geraldo Parson, dan Eben Van Nieburg, yang saat itu masih mengendarai mobil Hannah, kembali merampok seorang wanita yang hendak berangkat kerja. Wanita itu akhirnya dibebaskan setelah mereka menarik uang tunai dari ATM-nya. Ada seorang wanita lain yang juga dirampok, setelah itu mereka mengantarkan Eben Van Nieburg pulang. Tinggallah Vernon Whitboy dan Geraldo Parson yang masih berkeliling mencari mangsa mengendarai mobil Hannah. Tanpa sengaja, ada petugas di jalan mengenali mobil itu. Terjadilah kejar-kejaran sengit hingga Vernon dan Geraldo terpojok. Mereka akhirnya meninggalkan mobil dan nekat kabur sambil berlari. Tak lama, polisi berhasil menangkap keduanya di jalan buntu menuju ke sebuah peternakan. Sebelas jam setelah kematian Hannah, keempat pelaku berhasil ditangkap. Setahun kemudian, persidangan dilaksanakan dan Cheslin Mars hadir sebagai saksi korban. Keempat pelaku mengaku tidak bersalah. Mereka hanya mengaku memang melakukan perampokan dan penculikan, tetapi menolak tuduhan terkait perkawasan dan pembunuhan. Selama persidangan berlangsung, Vernon, Geraldo, Eben, dan Nashville sama sekali tidak menunjukkan penyesalan mereka dan justru terlihat bangga atas kejahatan yang sudah dilakukan. Akhirnya, Vernon Whitboy, Geraldo Parson, dan Eben Van Nieburg dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Ketiganya, dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Nashville Julius, yang turun dari mobil, dinyatakan bersalah atas tuduhan perampokan dan penculikan. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 22 tahun. Ana Cornelius Ibunda dari Hana meninggal saat berenang di laut pada bulan Maret tahun 2018, kemungkinan karena patah hati kehilangan putrinya. Ayah Hana, Willem Cornelius, didiagnosa mengidap kanker tiga bulan setelah kematian Hana. Willem meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022. Hana dan Cheslin tidak pernah mengira akhir pekan mereka akan berakhir duka. Cheslin kehilangan salah satu pendengarannya akibat tragedi itu, sedangkan Hana kehilangan nyawanya. Mobil biru milik Hana menjadi saksi bisu perjalanan maut malam itu yang memakan empat korban dan satu nyawa. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.